Kita ingin berkenalan dengan mereka, dari mana, motivasi, apa segala macem. Di satu sisi, ketika saya membuat film Darling is Darling, semua orang ngomong, wah kerjanya di Taiwan tuh enak, begini, 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 begini. Saya lihat foto di Facebooknya, keluar rumah terus, apa segala macem. Padahal saya tahu, hari Minggu memang kesempatan untuk keluar rumah, tetapi kalau untuk bagian PRT, satu bulan cuma sekali loh. Jadi ketika dia keluar, dia penuhi stok foto, bahkan bisa ganti baju-ganti baju gitu, stok foto. Jadi dia di-upload itu seolah-olah tiap minggu piknik gitu. Padahal foto yang sebelum-sebelumnya belum ke-upload gitu loh kan. Nah, dari itu semua, sepertinya bekerja di sana tuh menyenangkan gitu. Jadi nggak salah juga orang yang di rumah itu sedikit-sedikit minta duit untuk kredit motor, kulkas, panci, kompor, dan segala macemnya. Benerin rumah, apa. Soalnya yang mereka lihat itu. Yang mereka lihat itu ya, yang menyenangkan semua gitu loh. Nggak heran juga lah orang rumah itu sedikit-sedikit minta uang, apa segala macemnya gitu loh. Kadang-kadang para pekerja ini kalau mau bilang asli nyosai di sini, bekerjanya hampir 24 jam. Kurang seru juga gitu loh. Harus dikasih tahu yang enak-enak juga. Nah, jadi ada dua sudut pandang yang misunderstanding gitu loh. Orang Taiwan sama orang Indonesia. Nah, film Help is on the Way adalah menjembatani dua ini. Melalui tokoh-tokoh yang saya angkat di dalam film Help is on the Way, diharapkan para majikan dan keluarganya memahami kondisi mereka yang bekerja di sana. Nah, oh mereka dari keluarga yang miskin, motivasinya ini tuh ternyata bla 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 bla. Ingin membahagiakan orang-orang tua bla 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 bla. Sehingga, kalau ada kesalahan cekcok nanti di dalam bekerja, majikan itu masih ada rasa ibalah dikit minimal. Oh, aduh dia bekerjanya gini ya karena ini ya. Ya udah, kamu salah masak gak apa-apa. Tapi jangan dibikin lagi ya. Iya. Kalau dia gak tahu main gambar mungkin kan. Gitu lah. Nah, di satu sisi Indonesia, oh iya mah dia kerjanya begini ternyata ya. Waduh berat juga kerjanya. Pantos handphone kita gak diangkat-angkat sama dia segala macem kan. Akhirnya mereka juga automatically juga gak banyak minta macem-macem gitu. Dia kerja keras loh di sana loh. Gitu. Inilah waktu film itu diputar di stasiun TV BTS Taiwan juga. Banyak yang kirim WA, messengers di Facebook, Instagram kepada saya, orang-orang Taiwan ya. Saya kenal beberapa banyak orang Taiwan itu hasil dari fans berat dari film Tarling is Darling gitu loh. Jadi ketika film saya hadir, help is on the way, mereka udah langsung nonton gitu loh istilahnya gitu loh. Karena waktu di festival itu, film Topeng Monyet juga diputar. Film Tarling is Darling diputar juga. Dan kompetisi waktu itu. Dan menang sebagai pilihan juri gitu loh. Jadi sudah ada fansnya lah kata orang-orang festival itu. Kamu sudah punya fans kamu di Taiwan. Orang-orang Taiwan sangat suka dengan film-film kamu. Topeng Monyet, Tarling is Darling, apalagi yang baru gitu loh. Help is on the way. Gitu loh. Jadi untuk membuat film mengenai para pekerja migran, saya tidak mau terikut arus oleh film-film yang sudah ada gitu loh. Artinya pekerja migran ini di negara manapun sama. Meksiko yang ke Amerika, Afrika Selatan yang ini, Laos, Kambodia, ke Thailand. Terus belum lagi orang-orang Cina sana. Artinya, tahun-tahun besok ini, kita sudah mulai bekerja lintas negara gitu loh. Jadi, arah TKW ini lebih buruk kerja ke luar negeri. Anda bisa bayangkan, orang dari desa, SD aja nggak tamat, tiba-tiba dalam waktu itungan bulan, dua bulan, dua bulan, tiga bulan. Dia sudah dapat sertifikasi layak bekerja untuk internasional. Karena pekerja migran itu nggak main-main. Harus standar internasional dia. Dan dia punya perlindungan pekerja. dia punya badan hukum dan segala macamnya. Gitu lah, kira-kira. Artinya, saya tidak mau mengambil isu-isu human trafficking lagi. Saya tidak mau mengambil kasus-kasus yang dianiaya, apa segala macamnya. Sudah banyaklah cerita-cerita atau film-film yang mengenai itu. Ada sesuatu hal yang kita lupa. Memulailah dari diri kita sendiri. Itulah di film Help is on the Way. Help is on the Way itu mengajarkan kita untuk bercermin. Sudah siapkah saya untuk bekerja? Sudah siapkah saya meninggalkan rumah untuk bekerja yang jauh? Gitu loh. Sudah siapkah saya menerima gaji yang banyak? Gitu loh. Gitu. Siapa musuh saya di dalam film Help is on the Way kan? Sebenarnya antagonis-antagonis ini ya karena orang-orang rumah yang selalu mau kredit A, mau kredit D, mau kredit C. Jadi seolah-olah anaknya ini bekerja, duit itu datang aja gitu loh. Hari ini bisa aja kredit kulkas. Kredit kulkas dulu baru dikasih tahu sama anaknya. Mau gak mau anaknya bayar terus. Ada dialog guru kepada Mary waktu itu yang saya sangat suka sekali. Ketika kamu mau kasih uang bulanan ke orang tua kamu, kamu jangan kasih semuanya. Kamu simpan buat kamu. Kamu tabung tiap bulan seperti itu. Karena itu akan habis nanti duit itu. Ketika kamu pulang nanti itu duitnya udah habis. Kamu gak punya duit sama sekali. Nah, kalau kamu potong, kamu punya tabungan. Kegigihan mereka untuk pahlawan ekonomi sebuah keluarga, motivasi, niat, dan segala macemnya. Nah, lingkungan mereka sendiri juga. Makanya, Mary sama Sukma, Muji, Tari itu berbeda-beda karakter. Berbeda misi, visi, tujuan, dan segala macemnya. Artinya, saya mengambil problematiknya itu rumah. Bukan peraturan negara, majikan yang galak, bukan. Di rumah, para TKV ini. Disitulah asal-muasalnya. Dan di BLK, badan latihan tenaga kerjalah. Disinilah siap tidak siapnya mereka bekerja. Cuman dua tempat itu kita bisa udah lihat kok. Seperti apa mutu pekerja Indonesia ini. Seperti itulah. Nanti kita sambung lagi untuk yang lainnya. Mengenai help is on the way. yang banyak menjadi pertanyaan-pertanyaan banyak orang. Terima kasih.